Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal di pelajaran kimia Untuk wikon 2013 ini ada di kelas 10 Mengenai perhitungan kimia atau stoichiometri Salah satu topik di dalamnya adalah mengenai air kristal Kita lihat langsung ya Untuk menentukan air kristal natrium fosfat Nah sebenarnya gini ya, air itu H2O Nah yang ini nih berarti ya Nah ini ada X nya, X nya itu ada angka gitu sebenarnya Cuma ini ditanyakan, ingin tahu caranya dipanaskan Nah boleh diingat-ingat Air kristal itu pemanasannya itu jadi gini Nah air kristal itu apa saja ya Yang penting ada titik, nah itu kodenya ya Kemudian menunjukkan kristal H2O Nah kalau dipanaskan nanti copot nih Na3PO4 Ditambah 6 Dia berpisah, menguap si airnya Nah gitu ya Ternyata setelah penguapan Oh ini ada 38 gram Tulis dulu ya Sebelah sini, yang ini 38 gram Berikutnya Setelah dipanaskan Masa kristal Nah berarti ya ini kristal Ini airnya nih, menguap ya 16,4 16,4 gram Nah sebentar sebelum membaca ya Tadi kita sudah sampai disini Ya 16,4 gram Oke Nah ini pertama-tama berlaku hukum Lavoisier 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 itu apa? Ini Kekekalan masa Masa sebelum Sebenarnya masa sesudah Sebelum itu berarti melihatnya Tanda panahnya disini Nah ini sebelumnya ini Ada 38 gram Nah ini 16,4 Berarti disini berapa? Kira-kira gitu ya Nah itu jadi jawabannya gimana? Mereka berdua jumlahnya harus 38 Jadi 38 dikurangi 16,4 Kita kurangi ya Nah ini kalau dikurangi nih Berarti 6 ya Ini sudah dipinjam 1 nih 7 berarti 7 kurang 6 1 Nah ini 3 kurang 1 2 Oh berarti 21,6 gram Lanjut kita membacanya ya Oke Nah sekarang Tentukanlah jumlah kristal Nah yang ini enggak X-nya itu berapa? Nah ini Boleh ingat-ingat Mengajakannya itu pakai perbandingan koefisien Itu sama dengan perbandingan mol Jadi kita mau ke sana Ya kita tulis disini ya Jadi rencana kita tuh mau Untuk soal-soal air kristal Perbandingan koefisien itu sama Dengan perbandingan mol Nah jadi Kita ubah dulu semua jadi mol Nah ini 16,4 Lalu 1,6 Jangan lupa mol itu bagaimana? Mol itu masa Dibagi MR Nah gitu ya Oke kita ubah ya Yang ini ya Na3PO4 ya Molnya Na3PO4 Masa Dibagi MR Masanya 16,4 MR ya 3 dikali Na Ditambah si P Ditambah 4 dikali si Oksigen AR nya ya Atau melatif Itu ada di tabel periodik Tapi ini disediakan 3 kali 23 Ditambah P nya 31 Ditambah 4 dikali 16 16,4 Dibagi 3 kali 23 69 Ditambah 31 Ditambah 64 Oh ini sama ini Udah 100 Ya ini sama ini 100 nih 164 Waduh Akannya cantik ya Berarti 16,4 Dibagi 124 Nah ini 0,1 Ini 0,1 Selesai Sekarang Molnya H2O Molnya H2O Masa Dibagi MR Masanya 21,6 MR nya H2O ya H2O berarti H nya 2 Berarti 2 dikali H Ditambah si O nya 1 21,6 2 dikali 1 Ditambah 16 21,6 Dibagi 18 Nah ini Kalau dibagi Pakai teknologi Aja ya 21,6 Dibagi 18 Biasa cepat 1,2 1,2 Ternyata ini 1,2 Mol Nah sampai sini Kita pakai yang prinsipnya ini ya Pembandingan koefisien Nah ini kan Jadi koefisien Na3 PO4 Berbanding koefisien H2O Sama dengan Molnya Na3 PO4 Berbanding Molnya H2O Koefisien ini Nggak ada koefisien Itu 1 Ini X Molnya Molnya itu 0,1 Berbanding 1,2 Oh Ini sebenarnya Kali 10 aja Ya kali 10 Kali 10 Jadi 1 berbanding X Sebandingkan 1 berbanding 12 Ya ini berarti X nya 12 ya Depannya udah sama Berarti belakangnya 12 Kalau misalnya Susah Boleh gini Dalam by dalam 2 kali luar Jadi 0,1 X Gini ya Jadi Kalau angkanya Kadang-kadang ada yang susah ya 0,1 X Sebandingkan 1 kali 1,2 Nah jadi gitu 0,1 X Sebandingkan 1,2 1,2 Dibagi 0,1 Jadi 12 Sama ya Berarti Tentukanlah Jumlah X Pistana Dalam Pistana 15 Tersebut 12 Oke Bisa ya Oke Terima kasih Sudah belajar Pesan-pesan sama Terima kasih Subscribe Untuk update-update Pelajaran Setiap hari Semoga pas Sampai jumpa Terima kasih sub indo by broth3rmax Terima kasih.